Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dari sebuah masjid Dari sebuah masjid Di atas bukit, di pantai, di pegunungan Dimanapun masjid itu berada Terdengarlah suara merdu Memanggil manusia Nyanyian itu amatlah khusyuknya Yang disuarakan aslinya dahulu Oleh Bilal Muazzin namanya Getaran itu dalam artinya Berbentuk seruan Azan namanya Azan Di seluruh dunia Menyeru manusia Kemudian di dalam masjid Umat berkumpul bersama Menghadapkan diri dan jiwa Kehadiran Allah yang Maha Kuasa Dari sebuah masjid Di atas bukit, di pantai, di pegunungan Dimanapun Di seluruh jagad raya Terdengar Suara merdu Memanggil manusia Suara itu berbentuk Nyanyian yang Demikian khusyuknya Disuarakan aslinya Oleh Muazzin Bilal Namanya Getaran itu Betapa Dalam maknanya Berbentuk seruan Azan Namanya Azan Menyeru kita Manusia Di dalam masjid Umat Berkumpul bersama Menghadapkan Diri dan jiwa Kehadiran Allah Yang Maha Kuasa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan dibacakan Bismillahirrahmanirrahim Maka Pemotongan pita ini Adalah tanda resminya Masjid As-Sobirin Kampung Duku Kampung Duku Assalamualaikum Waalaikumsalam Wah Pak Ustadz Saya merasa Sangat surprise Jemaah masjid kita ini Maksud saya jemaah semua Itu Banyak sekali Alhamdulillah Saya juga senang banget Nilihatnya Pak Depong Untuk renovasi masjid kita ini Sudah selesai Pak Ustadz Ini Semuanya sesuai dengan jadwal Ya kita kangen juga Pak Ustadz Pengen sholat di masjid As-Sobirin Udah sekian lama Kita sholat di balai warga Dan ada kebanggaan juga Masjid ini dibangun Partisipasi Dari warga Kampung Duku Benar Ya tapi Saya tidak merasakan Tarawe di masjid ini Untuk pertama kalinya Sesudah ada renovasi Oh tadi malam Pak Depong Kagak ikut sholat Tarawe di Mari ya Ramenya sama seperti sekarang Pak Depong Tidak Pak Ustadz Selesai acara peresumian Saya langsung pulang Karena saya sekeluarga berkumpul di rumah besan saya Haji Aisyah Kalau tidak ada halangan Pak Ustadz Besok Besan saya itu mau pindah ke Kampung Duku Oh begitu ya Alhamdulillah Jadi saya cukup jalan kaki Kalau saya pengen menemui cucu saya Iya 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 deket ya Berarti Nambah lagi nih warga Kampung Duku Iya Dan Mesir kita ini Akan tambah Semarah dan Makmur Bukan gitu cengir we Amin Waalaikumsalam Pak Suroso Pak Surosho Silahkan 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 Pak Silahkan Waduh Pak Surosho Dan Pak Surosho Sungguh ini Wajahnya segar Alhamdulillah Siang Mahmud Barangkali ini berkah Dari bulan Susi Ramadan Sehingga hati menjadi gembira Betul Itu mungkin yang dinamakan Salah satu Manisnya iman Bukan begitu Pak Surosho Iya Iya betul tuh Cing Hanya orang yang beriman saja Yang bisa menikmati Kegembiraan Menyambut datangnya Bulan Susi Ramadan ini Semakin besar keimanan seseorang Semakin besar pula Kegembiraannya Begitu ya Pak Ustaz Iya Bagaimana kagak gembira Coba Allah banjiri kita Dengan segala rahmat Dan hidayahnya Melebihi Dari bulan-bulan Yang lainnya Terlebih lagi Untuk bekal kita Di akhirat nanti Alhamdulillah Kegembiraan itu Saya lihat juga Di wajah-wajah Para jamaah Yang datang Membanjiri Masjid kita ini Untuk solat subuh Subhanallah Ayo kita ke teman Basta Mari Mari Walaikum Ayo Masjid rame Ya Seperti di gabung Yang sendiri Ya 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 Pipit Pipit udah tengok agak Agak udah dilihat Ada Alhamdulillah Mama takut nanti Pas kita solat Agak bangun Nangis Kan kasihan ya Mbak Pipit Keliatannya kirang Sekali subuh ini Pertarikan masa aja bu Nanti kalau misalnya Di agak bangun Saya samperin Tapi biasanya di agak Kalau misalnya tidur Mas banget kok bu Iya sih Biasanya Agak tuh Ngepernah nyusahin Tau-tau Bangunnya pagi Iya Di agak mau pinter Anaknya Kita Pintai Pipit kok liat Nolak kayak gitu sih Mama Mama Antik Putna Masa kamu bilang Mama cantik Kau kena Mama jadi malu Bener Mama Antik Maaf Tukari Tapi kalau menurut Mbak Pipit bener Tukari keliatannya Kalau pakai jibut-bap Keliatan lebih cantik Masa sih Mama Antik Eh Udah Apa ini yang dibilang orang Sebagai sebuah panggilan ya Tapi Apa aku sudah mampu Rabbana Adina Fi dunia Hasana Wa fil akhirati Hasana Wa kina ada Banar Subhana Rabbika Rabbil Ijati Mayasifun Wassalamun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Alhamdulillah 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 Irrobilailamin Kita telah selesai Melaksanakan Solat subuh berjamaah Di hari pertama Bulan suci Ramadan Alhamdulillah Dan seperti Tahun-tahun sebelumnya Di setiap bulan Ramadan Di masjid kita ini Kita selalu mengadakan Kultum Setiap harinya Dan sebagai pembuka Hari ini Ayah akan Menyampaikan sedikit tausiah Berkaitan dengan Bagaimana Menjaga stamina Pada saat Menjalankan Puasa Di bulan suci Ramadan Yang penuh Dengan Amal Kebaikan ini Salawat serta salam Kita panjatkan Kepada Junjungan kita Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang telah memberi contoh Kepada kita Bagaimana caranya Menjalani Hari-hari Di bulan suci Ramadan Yang mulia ini Dengan khusuk Dan istiqamah Semoga Kita mampu Meniru Dan menjalankan Seperti apa yang dilakukan oleh Junjungan kita Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam InsyaAllah Soal menjaga Dan menumbuhkan stamina Ayah akan Membuatkan Sebuah perbandingan Begini Misalnya Kita seorang atlet Yang akan Mengikuti perlombaan Dengan hadiah yang Sangat besar Tentu Kita akan Mempersiapkan diri Secara lahir dan batin Jauh-jauh hari Sebelum Pertandingan itu dimulai Bukan begitu Betul Kak Ustaz Ramadan yang lamanya 29 Atau 30 hari Membutuhkan Stamina Dan persiapan Yang matang Sebagaimana Sudah sama-sama Kita ketahui Biasanya pada Minggu pertama Bulan suci Ramadan Saf Solat Tarawih Ataupun Solat subuh Penuh Sampai ke belakang Kemudian Perlahan-lahan Akan menyusut Atau tambah maju Kedepan safnya Pada minggu-minggu berikutnya Kenapa Bisa demikian Jawabannya Sederhana Itu Yang ayah Maksud dengan Stamina tadi Ibarat pelari Maraton Staminanya Drop Dan kehabisan Tenaga Di tengah jalan No Dengerin itu Ceramanya Ustaz Jakaria Ya lu paham gak Isi ceramanya Pak Ustaz Jakaria Ya paham bang Ceramanya Ustaz Jakaria Itu mudah-mudahan Cermak Nah itu Jangan sampai Lu tuh semangatnya Kayak anget-anget Kotoran ayam Semangat doang Di awal Di akhirnya Lu pendor Ya ma'ah Majid As-Subirin Yang insya Allah Dharamati Allah Menjelang bulan Ramadhan Rasulullah Sering melakukan Puasa Sunnah Puasa bulan Rajab Dan Sabat Dalam hadis Yang direwayatkan oleh Al-Nasai Dan Abu Dawud Dan Abu Dawud Yang disahihkan oleh Ibnu Huzaimah Hussamah berkata Kepada Nabi Buasa Sunnah Nih Mali Ani gak liat Mal Cuman Ani lupa Ani gak liat Aku belum Alah Pinter banget Lu kalo ngeles Jadi petinju aja Masih dengan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ibadah lain yang perlu Kita giatkan Untuk menjaga Dan menumbuhkan Stamina Adalah Qiyamun Lair Atau Solat Malam Dalam bulan Ramadhan Peluang untuk melakukan Solat Tahajud Sangat besar Karena kita akan Bangun Untuk melakukan Sahur Nah Gunakan waktu sebelum Sahur itu Untuk melakukan Solat Tahajud Untuk memohon Dan keperluan kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Insya Allah Itu semua Akan menguatkan Stamina kita Benar Benar juga ya Apa kata omongan Ustadz Jakaria Daripada kita Nonton TV Mendingan kita Solat Tahajud Iya Ia bari Kecuali Acara TV nya tuh Bisa mempertebal Keimanan kita Setuju gak Iya Iya Benar 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 Kemudian Tilawah Al-Quran Juga harus diperbanyak Karena bulan suci Ramadan Adalah bulan dimana Turunnya Kitab suci Al-Quran Pahalanya akan dilipat Gandakan Sehingga tak terkira Banyaknya Bapak-bapak sekalian Di samping itu Jangan lupa Kita juga perlu Membuat suasana ceria Dalam lingkungan keluarga Dan tempat tinggal kita Dan tempat tinggal kita Di bulan penuh rahmah ini Sampai disini Sampai disini Hanya persis waktu sebelum masjid kita ini direnovasi Tapi Masjid yang urah bagus ini harus kita hias dengan tak ada arusan Pengajian Dan lain sebagainya Setuju gak? Setuju 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 Jadi Alangkah baiknya Kalau kita menciptakan suasana Ramadan Di rumah kita Di kampung kita Dan di masjid kita Yang tercinta ini Dengan membuat Rencana-rencana Untuk beribadah bersama keluarga Seperti Solat berjamaah Buka puasa bersama Sahur Dan tadarus bersama Intinya Kita bahagiakan Istri kita Atau suami kita Dan anak-anak kita Juga saudara-saudara kita Di lingkungan kampung kita ini Ataupun saudara-saudara kita yang Ada di luar sana Agar bulan Ramadan ini Benar-benar menjadi bulan yang penuh kegembiraan Insya Allah dengan demikian Dan atas rita Allah SWT Tamina kita Taga akan drop di tengah jalan Dan masjid kita ini Insya Allah akan tetap ramai Seperti sekarang ini Hingga akhir Ramadan nanti Insya Allah Dan mudah-mudahan seterusnya Setelah bulan Ramadan berlalu Amin 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 Insya Allah ya Bapak-Bapak Insya Allah Insya Allah Demikianlah Tau siah Dari saya Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh